Kisah si putih Dan si hitam Dahulu kalah Burung gagak dan burung hantu Adalah sahabat baik Mereka tinggal di dalam Satu sarang yang sama Burung hantu memiliki bulu Berwarna hitam pekat Seperti kayu arang perapian Sementara burung gagak Memiliki bulu yang sangat cantik Bulunya lembut Dan berwarna putih bersih Saat dia membuka sayapnya Seakan terlihat seperti Kain sutra yang bercahaya Meskipun mereka bersahabat Tetapi burung gagak Tidak pernah memuji burung hantu Namun sebaliknya Burung hantu sering Memuji kecantikan bulu burung gagak Cantik sekali bulumu gagak Aku sangat iri dengan Kecantikan bulumu Ya tentu saja Dan aku adalah burung tercantik Di hutan ini Burung gagak Sering memamerkan Kecantikan bulunya Pada burung-burung lain Yang dia temui Sehingga Membuat burung-burung lain Menjadi kagum Dengan kecantikan bulunya Siang itu Tanpa sengaja Burung hantu Melihat dua burung Sedang membicarakan Sesuatu hal serius Di atas dahan sana Burung hantu Sepertinya tertarik Dengan perbincangan Mereka berdua Diam-diam Burung hantu Mendekati mereka berdua Agar dapat mendengarkan Pembicaraan mereka Dengan jelas Mereka berdua Sedang membicarakan Tentang ramuan ajaib Yang dapat mengubah Warna bulu Lihat warna buluku Menjadi cantik Karena ramuan ajaib Yang aku dapat Dari peripamkin Wow Ramuan ajaib Setelah mendengarkan Pembicaraan Kedua burung tersebut Lalu burung hantu Berpikir Jika warna buluku Menjadi putih Seperti burung gagak Aku akan menjadi Burung tercantik Di hutan ini Ya Aku harus pergi Ke ladang labu Untuk meminta Ramuan ajaib itu Pada peripamkin Segera burung hantu Terbang menuju Padang labu Untuk menemui Peripamkin Selama perjalanan Dia tidak berhenti Memikirkan Betapa cantiknya Dia nanti Setelah bulunya Berubah menjadi putih Aku sudah tidak sabar Ingin cepat Sampai di padang labu Sesampainya Di padang labu Dari kejauhan Burung hantu Melihat rumah labu Berwarna jingga cerah Disanalah Peripamkin tinggal Burung hantu Segera terbang Menuju rumah labu itu Sementara itu Di dalam rumah Peripamkin Sedang sibuk Membuat ramuan ajaib Dengan tongkat sihirnya Dia mengaduk ramuan Berwarna pelangi Di dalam panci besar Sesekali Gelembung-gelembung Gelembung kecil muncul Lalu meletup Dengan cantik Sesampainya Di depan pintu rumah Peripamkin Bijak Lalu burung hantu Menceritakan semua Kelukesah Dan tujuan dia Datang menemui Peripamkin Bisakah kau memberiku Ramuan ajaib Untuk merubah buluku Menjadi Berwarna putih Tentu Tungkas Peripamkin Dengan wajah berseri Burung hantu itu Terus menatap Ke arah Peripamkin Dan dengan sekali Ayunan tongkat sihir Tiba-tiba Sebotol ramuan ajaib Muncul di tangan Peripamkin Sebelum memberikan Ramuan ajaib itu Kepada burung hantu Peripamkin berpesan Ramuan ajaib itu Akan merubah bulumu Untuk selamanya Jadi Pikirkan baik-baik Keputusanmu Ramuan itu Akan merubah Bulu hitam Menjadi putih Dan sebaliknya Lanjut Peripamkin Baik perih Aku akan selalu ingat Pesanmu Balas burung hantu Dengan wajah berseri-seri Burung hantu Berpamitan Dengan peripamkin Akhirnya Impiannya Menjadi burung Tercantik di hutan Akan segera terwujud Segera burung hantu Keluar Dari dalam rumah Peripamkin Lalu Ia terbang kembali Ke hutan Dengan cepat Burung hantu Mengapakan sayapnya Sebelum malam tiba Dia harus sudah Sampai di kolam Tempat biasa Dia dan burung gagak Berendam Setiap sore hari Sesampainya di kolam Burung hantu Melihat burung gagak Sudah berendam Terlebih dahulu Di sana Dengan perlahan Dia masuk Kedalam kolam Ia tak ingin Mengganggu Ketenangan burung gagak Yang saat itu Masih memejamkan Matanya Sepertinya Dia sangat menikmati Air kolam Ini Kata burung hantu Dalam hati Namun Karena mendengar Suara gemercik air Burung gagak Membuka matanya Lalu bertanya Pada burung hantu Yang baru saja Masuk ke dalam kolam Kemana saja Kamu seharian ini Belum sempat Burung hantu menjawab Burung gagak Kembali menutup matanya Seolah ia tak peduli Dengan kedatangan Temannya itu Perlahan Burung hantu Mengeluarkan ramuan Ajaib Dari peripamkin Dengan paruhnya Dia membuka Tutup botol Ramuan itu Dan perlahan Mulai menuangkan Ramuan ajaib itu Kedalam air kolam Setelah ini Gagak pasti akan terkejut Melihat buluku Akan berubah Menjadi putih Seperti dirinya Kata burung hantu Dalam hati Tidak lama kemudian Ramuan ajaib itu Segera larut Kedalam air kolam Dan merubah Seluruh warna air kolam Menjadi warna pelangi Setelah seluruh Air kolam berubah Burung hantu Baru teringat Pesan peripamkin Ramuan itu Akan merubah Bulu hitam Menjadi putih Dan sebaliknya Pesan peripamkin Namun Semua sudah terlambat Saat mereka berdua Keluar dari dalam kolam Secara ajaib Warna bulu mereka Seakan tertukar Burung hantu Sangat senang Dengan warna barunya Sementara burung gagak Ia sangat terkejut Dengan perubahan Warna bulunya Apa yang terjadi Apa yang terjadi pada Bulu cantikku Teriak Burung gagak Panik Burung gagak Lebih terkejut lagi Saat melihat Warna bulu Burung hantu Lalu dengan marah Dia berteriak Apa yang telah Kamu lakukan Pada bulu cantikku Belum sempat Burung hantu menjawab Burung gagak Lalu terbang Menukik Dan menyerang Burung hantu Ampun Maafkan aku Kata burung hantu Mengibah Sejak saat itu Burung hantu Dan burung gagak Bermusuhan Burung hantu Tak lagi Kembali ke hutan itu Lagi Dan ia selalu Bersembunyi Ketika siang Dan keluar Mencari makan Ketika malam Tiba